Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 juga tapi udah Bang J survei ada yang fiktif lah ada yang artinya yang enggak enggak seperti yang kita harapkan lah itu dan disini tuh saya rasa memang butuh untuk dibantu gitu makanya Bang jauh sampai ke sini juga itu ya senyum yang masih dalam pembangunan tapi ini cabang dari yang ada di eh bukan cabang tapi dipindahin ya dipindahin tadinya itu ada di kota Bandung ke Bupaten Bandung tapi sekarang dipindahin ke sini jadi biasanya itu masih dalam oke temen-temen ini kita mau anak-anaknya ternyata ini habis di terapi terapi air di sungai nanti-nanti di atasnya ya Eh 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 Rapor 86 ayo jalan lanjut lanjut eh 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 udah pada terapinya Udahan Udahan eh terapinya udah beres oh terapinya di sini oke teman-teman ternyata tempat terapinya di sana tuh di air tadi itu kamu suka terapi nggak di bawah terapi juga nah Hai guys nama aku siapa kenalin dulu eh namanya siapa oh namanya siapa jadi ini tuh korban kekerasan keluarga jadi was ditemuin kondisinya tuh penuh luka gitu ini luka ini luka dan atau dibuang apa gimana ceritanya saya lupa namanya siapa namanya siapa dia juga ditanya nama siapa nama cuma nama jawab nama-nama aja nama siapa nama-nama siapa namanya siapa eh eh itu udah bawa baju buat kamu banyak baju mau iya tuh lagi abas di terapi cuman kita nanya sama pengurusnya eh nanti kita wawancara sama pengurusnya seperti apa Oke teman-teman ini bangjes udah disini bareng Ustadz Ateng Ustadz Ateng ini yang dipercayai sama Ustadz Ubaik Makyai Ubaik untuk apa jagain tempat ini maksudnya eh ngurusin saudara-saudara kita yang disini itu saya pikir Ustadz Ubaik jadi kesini katanya kalau gak ada keperluan yang lain misalnya itu jadi eh seperti yang saya udah obrolin kemarin ya Ustadz jadi saya sama temen-temen dari apa dari Paksel sama temen-temen lainnya juga ada sedikit ini ada sedikit makanan ada baju bekas ya buat saudara-saudara kita disinilah gitu itu mereka lagi di atas jadi yang itu mau di kita turunin aja bagaimana nanti sama ini ya bantu ada baju-baju bekas ada ini tapi memang lumayan ngos-ngosan ya Ustadz lumayan kalau di Wow belum terbiasa ya gitu lah udah enggak ini masih semuanya masih dalam pembangunan ya Ustadz ya masih tahap pembangunan semuanya masih dalam buat kamar-kamarnya belum stabil semuanya mesinnya juga nanti kan kita ada bawa apa tuh bahasa tahu ya nanti kita makan bareng-bareng ya sama saudara-saudara Oke tetap ikutin mana mana aja bangkit nggak apa bangkit boleh bangkit-bangkit nggak boleh Oh ya nggak dirantai eh mana mana siapa aja yang yang mau ikut saya nih di absen dulu cuma empat ya saya butuhkan ya soalnya tanggung jawab ini takutnya cuman dipinjam ke situ kalian udah nyampe mana nanti tapi rapi temen-temen lihat semuanya denger berkomando Ustadz gitu semangat 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 jadi empat orang ini sama siapa siapa namanya riwan riwan ini siapa Natari satu lagi randy cucu Oke ayo bantuin Bang Jess bantuin angkat mobil eh emang kamu bisa diangkat mobilnya ke sini hahaha jadi Bang Jess itu minta bantuan temen-temen ini saudara-saudara kita ini soalnya lumayan dari tempat sini ke ke parkiran mobil kamu tadi siapa namanya Atari udah berapa lama di sini tahun-dua tahun setahun dua tahun berarti tiga tahun dong eh yang bener setahun apa dah oh rsas Hasan sadikin RSJ kali ya Oh kok RS RSHS jadi rumah sakit jiwa RSHS itu itu rumah sakit Hasan sadikin bukan rumah sakit jiwa tadi habis mandi ya kalian ya mandinya basah nggak basah-basahan dong nanti jam berapa lagi mandi udah diam sini dulu dulu nanti dikasih temen yang mau diangkat nah capek ini kok ini ini temen-temen paksa coba lihat pada bingung mereka mungkin karena belum 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 ini ya belum menyesuaikan sama saudara-saudara kita yang kayak gini belum terbiasa jadi ada masih rada kaku gitu entah kaku entah takut entah apalah tenang aja ini Bang Jis dibantu empat orang tuh mereka ini saudara-saudara kita ini ini juga pasien di sini yang lagi berobat ya tapi Insya Allah udah menjelang sembuh ini sebagian ada di rante tapi penyakit apa aman tenang aja ada pawangnya di sana bukan saya pawangnya siapa tenaganya yang paling kuat wuih sekuat apa coba adu panco dulu sini cepet cepet panco dulu kuat nggak coba kuat eh yang bener katanya kuat cepet belum makan belum makan Astaghfirullahaladzim puasa-puasa itu mulutnya ada makanan bener ini kuatnya kuat-kuat ayo siapa namanya tadi lupa lagi hatari hatari kalau hatari kamu kapan terakhir gadis terkapan terlihat lihat wanita kapan dari ol sejak kapan di mana asli di Sukapakir dimana Ciparai Oh dari Ciparai sama dong ini nengkelis juga bahkan Ciparai kapan terakhir lihat perempuan kapan lupa ya soalnya disini itu tempatnya itu memang khusus lagi-lagi semua itu ayo bener kuat ya oke teman-teman bukan bang justin ya sengaja mau ini mereka tapi memang usahnya sendiri yang yang nyuruh merekanya untuk bawa ini karena mereka ini memang udah udah 90 persen lah kesembuhannya oke yang lain lagi ya enggak nanti berdua dan ini mereka pada bengung tuh antara takut antara takut sama kaku ini berdua ya ya jadi ini bukan bermaksud untuk eh jangan berdua berdua ya bukan mengeksploitasi ya atau mempekerjakan mereka enggak tapi memang usahnya langsung untuk mengajarkan mereka gotong-royong guru kayaknya ha guru bajunya siapa lagi ya Eh masih 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 sisa satu ini mana lagi yang kamu dari tadi diam aja kenapa mikirin negara untuk orang Sunda kamu yang ringan-ringan aja ya dan mungkin itu aja itu aja lah yang dibawa sama itu ya pasien nanti biar kita aja ya yang angkat ini teman-teman ini panggis juga ada kok siap pakaian pria Oh iya ini yang anak-anak ya Nah jangan nih udah-udah